Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan channel Guru Curcol ya teman-teman Apa kabar semua? Baik Sobat Youtube, pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi informasi mengenai PKH hari ini Atau info PKH hari ini Yaitu Mantap, jangan heran besok Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS Para KPM PKH maupun BPNT Bisa terisi bantuan dari pemerintah Sebesar 400 ribu rupiah dan 800 ribu rupiah Dan ada juga KPM yang terisi 900 ribu rupiah Dan ada pula KPM yang terisi sebesar 1,2 juta rupiah Nah bagaimana informasi selengkapnya Simak terus video ini jangan di skip-skip ya Supaya tidak terjadi gagal paham Dalam menyerap informasi yang kami sampaikan Namun sebelum itu bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan di subscribe ya Dan berikan jempol like-nya jika dirasakan bermanfaat Dan di bulan Januari 2022 ini Akan ada kejutan giveaway kembali Bagi teman-teman yang selalu menonton video yang kami upload Dan tidak di skip-skip informasinya Oleh sebab itu simak terus video-video yang kami upload Supaya tidak ketinggalan informasinya Dan nanti akan diundi dari yang memberikan komentar terbanyak Dan juga video yang paling banyak jumlah like-nya Oleh sebab itu selalu berikan jempol like-nya ya Baik langsung saja kita ke poin pembahasannya Teman-teman semua ada berita PKH terbaru hari ini Yang sangat penting bagi para KPM program keluarga harapan Atau PKH maupun BPNT Informasi yang dapat mengembirakan Hati para KPM PKH maupun BPNT Mengenai pencairan bantuan PKH atau BPNT Yang pertama mendapatkan pencairan 400 ribu rupiah Yang kedua mendapatkan pencairan PKH atau BPNT Sebanyak 600 ribu rupiah Dan yang ketiga ada yang mendapatkan 800 ribu rupiah Dan ada pula yang keempat Mendapatkan cair di kartu KKSnya sebesar 1,2 juta rupiah Dan yang kelima cair bansas dari pemerintah 900 ribu rupiah Nah terkait pencairan sebesar 400 ribu rupiah ini Dan pencairan bansas 600 ribu Dan ada yang cair 1,2 juta rupiah Dan ada yang cair bantuan dari pemerintahnya sebesar 900 ribu rupiah Untuk para KPM kategori berikut ini Nah sebelumnya perlu dipahami terlebih dahulu Untuk penerima manfaat yang pada tahun 2021 kemarin Itu masih banyak yang belum cair Baik itu KPM PKH maupun BPNT Yang kartu keluarga sejahtera atau KKSnya Belum terdistribusikan Sedangkan tahun ini sudah memasuki awal tahun 2022 Kemudian penting untuk diketahui bahwasannya pada saat ini Pihak Kementerian Sosial Pusat masih memusatkan perhatiannya Kepada percepatan bantuan sosial Baik PKH maupun BPNT Untuk anggaran tahun 2021 kemarin Supaya dapat selesai terlebih dahulu Sebelum tanggal 15 Januari tahun 2022 ini Sebab jika di atas tanggal tersebut Seluruh instansi atau lembaga negara ini diharuskan Mengembalikan sisa anggaran belanja APBN APBN tahun 2021 Untuk dikembalikan kekas negara Bahkan saat ini percepatan penyaluran Bansos PKH dan BPNT Dilakukan secara tunai Bagi para KPM yang pada tahun 2021 kemarin Itu belum cair Baik itu BPNT reguler Alokasi BPNT November 2021 Dan BPNT Desember 2021 Maupun BPNT PPKM nya Termasuk KPM yang mendapatkan bantuan Tetapi Kartu Keluarga Sejahtera Atau KKS nya itu belum diterima Maka akan ada pencairan bagi KPM kategori tersebut Dan pembagian KKS bagi KPM secara tunai saldo BPNT nya Dan berikut ini Rincian KPM yang belum cair BPNT nya di tahun 2021 Yang mana disalurkan mulai hari ini Sampai dengan tanggal 15 Januari tahun 2022 Sesuai program percepatan dari Kementerian Sosial Pusat Bantuan ini akan dilakukan secara tunai Nah yang pertama pencairan 400 ribu rupiah Untuk BPNT reguler yang belum cair BPNT alokasi bulan November 2021 Dan BPNT bulan Desember 2021 nya Jadi mendapatkan saldo 400 ribu rupiah Kemudian yang kedua pencairan yang dapat diterima 600 ribu rupiah Untuk BPNT PPKM Yang belum cair BPNT alokasi bulan Oktober November dan bulan Desember nya Jadi 3 bulan dikali 200 itu mendapatkan 600 ribu rupiah Kemudian yang ketiga Pencairan 800 ribu rupiah Ini untuk BPNT reguler yang belum cair Alokasi November Desember Plus BPNT ekstrak nya Dan yang keempat pencairan 1,2 juta rupiah Ini untuk BPNT PPKM dan BPNT reguler Yang baru mendapatkan KKS nya Maupun KKS baru tetapi belum cair Untuk alokasi bulan Juli hingga bulan Desember Nah kemudian yang kelima Pencairan sebanyak 900 ribu rupiah Ini untuk KPN miskin ekstrim Yang daerahnya itu termasuk kategori ini Tetapi hingga pada bulan Desember kemarin Belum menerimanya Dan itulah yang saat ini Sedang diproses pencairannya Sesuai dengan program percepatan Yang dilakukan oleh Kementerian Sosial Pusat Semoga bisa dipahami Dan sabar menunggu bagi yang belum cair kemarin Supaya beres dahulu Agar sama seperti yang lain Ikut merasakan bantuannya itu cair Nah semoga saja informasi ini Dapat bermanfaat bagi kita semua ya Terima kasih atas perhatiannya Jangan lupa tekan tombol like nya ya Dan silahkan di share di media sosial teman-teman Jika dirasa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh